Wow, halo kakak-kakak Superbook. Kali ini saya lagi ada di kantornya Superbook Indonesia. Kita mau bedah kantornya Superbook. Kita juga akan ketemu dengan beberapa orang dari tim Superbook Indonesia. Dan kita akan tanya-tanya ke mereka tentang Superbook. Saya buka kesempatan juga buat kakak-kakak semuanya. Yang mau kasih komen atau pertanyaan. Boleh tapi like dulu di channel ini. Nah, yuk sekarang kita lihat kantornya Superbook Indonesia. Dan ketemu dengan orang-orang yang gece. Habis! Wow, ini dia kantornya Superbook. Ini ada apa nih? Ini ada tahun-tahun dari tahun-tahunnya punya di Alkitab lah. Ini bagiannya Church Network. Bagian ini mereka yang berhubungan langsung dengan gereja-gereja yang ada di Indonesia. Permisi! Ada apa? Permisi, Bu. Oke, ini. Oh, boleh tahu dong? Ini siamanya siapa nih? Evelyn. Evelyn. Evelyn bagian? Sponsorship. Sponsorship. Nah, mau tanya-tanya dong ke Evelyn. Kira-kira kalau mau jadi sponsornya Superbook tuh caranya gimana? Daftar aja langsung di website kita. Buka di superbookindonesia.com. Klik di sponsor, klik di sponsor terus tinggal diisi deh. Oh, oke. Setelah diisi, 1x24 jam kita akan follow up bapak atau ibu atau kakak-kakak. Oh, jadi gampang banget ya sebenarnya kalau mau jadi sponsornya Superbook, pokoknya langsung buka website-nya Superbook Indonesia. Iya. website dan mengurus Facebook oke, nah yang menarik dari website-nya Superbook apa Kak? website Superbook ini kalian bisa dapetin banyak artikel menarik yang isinya tuh bisa membantu untuk parenting, untuk guru-guru sekolah minggu kisah-kisah inspiratif ataupun gaya hidup banyak ya, banyak info-info menarik ya pastinya dari Superbook Indonesia ya terus bisa dapetin juga Kak artikel-artikel gratis dari kita terima kasih Kakak Tasya oke, next-nya kita berpindah ada Chogantun disini Kakak Victor Kakak Daniel ini bagian apa nih Kak? aku di bagian yang ngurusin sosial media khususnya Instagram lain admin-nya nih ceritanya oke, nah apa sih yang menarik dari bagiannya Kakak Daniel ini? di Instagram sama lain kita biasanya share tentang tips-tips guru sekolah minggu terus kita juga bikin lagu-lagu referensi untuk sekolah minggu kakak-kakak biar makin keren update banget ya Superbooknya ya keren banget aku juga ngurusin merchandise-nya Superbook yang merchandise Kakak-kakak bisa cari di Instagram at superbookindonesia.shop iya kakak-kakak bisa lihat merchandise-merchandise dari Superbook itu ada apa aja nah kalau Superbook sendiri Instagram-nya apa kak? Instagram-nya at superbookindonesia mungkin kakak-kakak udah pada tau kali karena udah terkenal banget kak wow pada kali kakak ini udah saat zero udah pada tau oke kakak Daniel terima kasih banyak thank you Kak Victor oke wow udah ada pertanyaannya masuk nih katanya deh kakak-kakak semuanya kakak ya bes pertanyaannya apa nih kakak? kak menara babel tuh dimana sih kak? terus yang kedua menara babel tuh ada perjanjian lama nih dan takutnya perjanjian baru terus udah jadi bisa tuh film ya kak? kok bisa ya? hmm nah kakak-kakak boleh saksikan di video Sejarah Alkitab berikut ini Hai, aku Joy menara babel dibangun di Tanah Siniar di selatan Mesopotamia menara ini adalah Sigurat monumen yang dasarnya persegi yang mengerucut hampir sama dengan bentuk tangga piramida legenda Sumeria kuno berbicara tentang seseorang yang membangun Sigurat terbesar yang belum selesai dan Allah yang mengacaukan bahasa mereka yang biasanya hanya menggunakan satu bahasa yang sama ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa hal menakjubkan yang harus aku bagikan pada kalian semua pengikut Yesus yang dipenuhi dengan roh kudus adalah orang Galilea tapi orang-orang mendengar mereka saling berbicara dengan bahasa asing wow tadi itu dia kita sudah melihat keseruan dari tim Superbook Indonesia dan juga kita sudah melihat aktifitas mereka ya nah sekarang kalau kakak-kakak pengen tahu full video dari Sejarah Alkitab boleh lihat di DVD modul Superbook dan juga kalau mau tahu tentang aktivitas dari Superbook Indonesia boleh mampir dong di website Superbook Indonesia kakak-kakak oke kakak-kakak sampai jumpa Tuhan Yesus berkati bye bye